hai oke adik-adik I'm back sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subreknya satu orang satu like jangan pelit-pelit adik-adik kenapa Bang karena gua upload video sepi terus parmin retak Bang retak malah kau Oke adik-adik ini dihasil pertanyaan MPL di season ke-11 di minggu yang keempat di hari yang pertama yaitu hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di match pembukanya ada pertandingan Geek Slide versus RRQ jaya-jaya RRQ Hoshi yang ingin meraih kemenangan terus-menerus di pertandingan kali ini Geek Slide juga mereka yang dijuluki sebagai the kambing hitam alias the black in the god RRQ Hoshi harus kewalahan melawan Geek Slide dan benar saja tim kebanggaan di Rose Pitang harus tumbang di tangan Geek Slide Geek Slide berhasil mengalahkan RRQ dengan skor 21 Baharami semangat ke RRQ mudah-mudahan besok lo bisa meraih kemenangan kembali kelas karena kekalahan RRQ itu hanyalah ilusi karena diatas Raja ada Dewa dan Dewa akan dikalahkan oleh yang ada jaya-jayanya kita kajut di match keduanya ada pertandingan Alter Ego is proud versus ipos legend Alter Ego yang statusnya berada di zona merah di kelas main MPL edition yang ke-11 mereka berada di posisi st7 di kelas main Indonesia ini berhadapan dengan ipos legend yang si paling juara dunia itu juara ISF dan juga juara M1 kali ini Alter Ego benar-benar mengamuk dan tidak memberikan nafas sama sekali kepada ipos legend Alter Ego berhasil melumat habis ipos legend dengan skor Hai dua jendol alias kosong parang retak koi pos legend dan ahli sejarah pun kembali terdiam kita gantung di match ketiganya ada pertandingan Rebellion Ezio versus Aura Fire pertandingan ini berjalan dengan sangat dramatis dan secara emosional dimana Aura Fire yang berada di dasar kelas main alias juru kuncen MPL ID season yang ke-11 kali ini mereka dan juga belum pernah mendapatkan 1% pun kemenangan loss track panjang gila kelas emang orang bayar dan Rebellion Zion yang performanya semakin khas season demi season mereka memberikan performa terbaiknya mereka benar-benar mengamuk lagi berhasil Israel kali ini Rebellion Zion melumat habis senaga api dengan skor dua jendol alias 20 parang retak Aura Fire dan mimpi biruk Aura Fire pun terus berlanjut parmi Israel kembali ke setelan pabrik cowok Aura Fire dan kami segenap warga dusun Cikeh Fred mengucapkan trut berduka cita Aura Fire Oke adik-adik itu dia hasil pertandingan MPL ID season yang ke-11 di minggu ke-4 di hari yang pertama kita kanjut untuk player MPP standing dan juga untuk kelas main main sementaranya akan seperti apa sekitar Oke adik-adik ini dia untuk player MPP standing di babak regular season di posisi yang pertama Hai kalian baca sendiri ya Hai kenapa bangwa lagi eh lagi 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 PW gua aja sendiri ya kita kanjut untuk kelas main sementaranya akan seperti apa sekitar di posisi yang pertama ada masih onik Bang ya kalian baca sendiri ya Oh kenapa sih yang jaya-jaya nggak pernah di pucuk Hai Oke adik-adik itu dia untuk kelas main sementaranya ya bisa kalian baca sendiri Oke kita kanjut untuk jadwal hari besok yaitu hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 untuk hari besok hari Sabtu ada empat pertandingan di match pembukanya ada RRG jaya-jaya versus alter ego yaitu pada pukul 11.00 kosong-kosong waktu Indonesia bagian Barat pertanyaannya Bang bisa ngaret nggak bisa saja ngaret bisa saya ngaretnya ya setengah jam kalau enggak satu jam enggak nyampe jam 4 sebut Bang enggak lah ngaret apaan itu siapa yang mau nonton kalau jam 47 mulainya di match keduanya ada gig slide versus Aura Fire yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di match ketikanya ada onyx Sprout versus BG Tron Alpha itu pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di match ketikanya salah Bang di match keempatnya ada Ipos Legend versus Rebellion John itu pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Oke adik-adik jadi itu dia untuk hasil pertandingan kelas main dan juga untuk jadwal hari besok segitu itu aja informasinya semoga bermanfaat Sorry bila ada salah-salah kata tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain jika ada kesempatan nama latar belakang dan toko itu hanya satu buah fiktif belakang sampai di sini paham adik-adik paham Bang oke oke adik-adik gua pamit see you next video see you and goodbye see you and bye bye salam tetap Bang tak Juw 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 Juw